Intro Hai sahabat bobo Jumpa lagi dengan keke dalam program Anak Hebat Anak Indonesia Kekan disini untuk menyambut teman-teman semua Dari sabang sampai merauke Yang selalu setia membaca majalah kesayangan kita Majalah bobo Hari ini keke akan menceritakan Makanan engkau dari kota kelahiran kata Yaitu kota batak Sebelumnya keke akan mencerita sedikit tentang kota batak Mata-mata penduduk batak adalah perantau yang berasal dari seluruh Indonesia Kota batak berbatasan langsung dengan dua negara tetangga Yaitu Singapura dan Malaysia Maka jenis makanan dan kebiasaannya juga beranikarangan tentunya teman-teman Apa saja sih makanan khas kota batak yang wajib kita ketahui Yang pertama Kota batak mempunyai lote dendam Lalu ada gombong Sekitan Misago Kek pisang Otak-otak ikan Dan masih banyak yang lainnya lagi Yang tidak bisa tekan sebutkan satu persatu pada program ini Di antara semua makanan yang keke sebutkan tadi Ada satu yang menarik perhatian keke Apa idaya? Ada yang tahu? Ya benar Otak-otak ikan Mungkin ada makanan yang sejenis dengan otak-otak ikan kota batak Yang berasal dari daerah lain yang ada di Indonesia Tapi kali ini Tentu akan membahas otak-otak ikan yang dari bataknya teman-teman Otak-otak ikan Apakah makanan yang merasa dari otaknya ikan? Tentu bukan teman-teman Otak-otak kas batak ini Terbuat dari ikan Yang dicampur dengan adunan telur Kepung sagu Cabai bubuk Sesuai selera Dan rempah-rempah Rempah disempat otak Mungkin karena benceng kecil Dan bertekstur seperti otaknya ikan teman-teman Otak-otak kas batak ini Memiliki beberapa varian bahan dasar pembuatnya Seperti Ikan Cumi-cumi Maupun otak-otak campuran ikan dan cumi-cumi Untuk jenis ikan yang digunakan Biasanya mereka menggunakan ikan tenggiri Otak-otak ikan ini Bagus untuk anak Karena kaya kan nutrisi yang baik untuk tumbuh kembang kita semua Nah Jika teman-teman berkunjung ke kota batang Jangan lupa membawa makanan ini ya Otak-otak ini bisa dijumpai di kota batang Mulai dari pedagang kaki lima Warung makan Restaurant Bahkan ada gerai khusus yang menjauh otak-otak Harganya juga bervariasi Berkisar antara 1000 rupiah sampai 4000 rupiah persakuan Otak-otak ikan ini biasanya dibungkus dengan menggunakan dalu kapal seperti ini Dan teknik pengolahannya Biasa dilakukan dengan cara dibakar teman-teman Untuk membukanya juga cukup mudah Kita tinggal membuka kemasan daun kelapanya seperti ini saja Bisa langsung dimakan atau bisa disocokkan dengan saus sebagai perungkapnya Sesuai selera Hmm, enak Masa ikan ini terasa dan lembut di mulut Rumpah dan bumbu yang grandek Jadi jangan boleh dimakan Demikian ikutan teka untuk hari ini Tentang makanan kak daerah kota-bata yaitu otak-otak ikan Papa pipi papa Sampai jumpa di video keker selanjutnya Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton